Assalamualaikum Hi friends Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku akan menepati janji Kepada beberapa subscriber aku Yang udah request Penasaran sama hasil karya aku Atau menu di Kedai Kaji Merafod Dimana aku akan mencabarkan Resep rahasia Yang sebenernya udah gak resia lagi sih Tapi gak apa-apa Ini demi subscribernya aku Pokoknya jangan lupa Subscribe dulu yang belum ya Nyalakan loncengnya Terus jangan lupa ditonton sampai habis Karena ada beberapa tips buat kalian Oke Kita persiapkan dulu bahan-bahannya Kalian bisa lihat di dalam video Selanjutnya Aku akan menjelaskan Bahwa biasanya aku pake ayam Bagian dada Aku potong kecil-kecil dadu Kemudian aku marinasi Oke lanjut Sekarang kita harus menyiapkan Pertepungan atau bumbu kering dan Bumbu basahnya Dimana yang pertama adalah Kita harus menyiapkan tepung terigu Sebanyak 150 gram Ditambah tepung beras Sebanyak 50 gram Kemudian ditambah dengan Tepung bumbu serbaguna Aku biasanya pake yang sajiku Itu sebanyak 80 gram Kemudian kita masukkan Setengah sendok teh baking powder Lalu kita tambahkan juga Setengah sendok teh soda kue Lanjut kita beri garam Satu sendok teh Lanjut kita beri penyedap rasa Sebanyak satu bungkus Kita aduk sebentar Lanjut Kita masukkan Lada hitam Sebanyak setengah sendok teh Atau secukupnya Lalu kita beri juga Lada putih Sebanyak setengah sendok teh Atau secukupnya Kemudian lanjut Kita beri bubuk cabai Aku pakenya bun cabai Yang level 15 Kalau ada yang lebih dari Itu juga gak apa-apa Oke lanjut Kita tambahkan juga Bawang putih bubuk Sebanyak satu sendok makan Atau secukupnya Kemudian lanjut Kita masukkan Daun timah Secukupnya Ini nyebutnya apa sih Timah 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 Nah itulah pokoknya Oke lanjut Kita masukkan juga Bubuk kari Secukupnya Selanjutnya Kita masukkan secukupnya Daun basil Kemudian kita masukkan juga Oregano secukupnya Lalu Kita aduk semua bahan tersebut Sampai kata Kalau sudah Kita pisahkan Kita pisahkan Dua sendok tepung Dari tepung adonan yang tadi Kita masukkan ke dalam mangkok Lalu kita beri air secukupnya Jika semua adonan tepung basah Dan tepung kering sudah siap Kita ambil ayam yang sudah kita marinasi tadi Lalu kita lanjut ke proses penepungan Dimana proses penepungan ini Wajib dilakukan sebanyak dua kali Yang pertama untuk lapis pertama Kita masukkan Ayam yang sudah dimarinasi tadi Satu persatu Ke dalam adonan basah Kemudian kita angkat Tiriskan sebentar Kita masukkan ke adonan tepung kering Lalu caranya bagaimana Biar si ayam ini keriting hasilnya Nah tipsnya adalah Kalian Pasti pernahkan Memaras kelapa Untuk santan itu loh Ngertikan Paham kan Jangan bilang kalian pakai santan yang instan Astagfirullahaladzim Kalau iya Oke lanjut Pokoknya cara meremasnya adalah Seperti meremas santan Ya meremas kelapa Yang buat santan itu loh Oke di garis bawah ya Tolong Nah jangan Ini ingat ya Jangan dikepal Nanti kalau dikepal Hasilnya Nggak akan keriting Oke kalau udah Jangan lupa di Ini apa nanya Dikibas-kibas Biar Sisa tepung yang nggak nempel Tadi Rontok ke bawah Lalu kita ulangi Langkah penepungan yang kedua Jadi kita masukkan lagi ke adonan basah Kemudian kita tiriskan Kemudian kita masukkan lagi ke tepung Kering Ke adonan kering Lalu kita ulangi langkah yang sama Jadi tetap kita peres Kita ambil Kita kibaskan Atau kita tiriskan Bukan tiriskan Karena nggak ada air ya Jadi kita kibaskan sebentar Lalu kita taruh di wadah Atau tempat yang sudah kita sediakan Sebelum kita goreng Ulangi langkah Sampai ayam benar-benar habis Lalu kalian bisa goreng ayam Di minyak yang cukup panas Tapi jangan terlalu panas Maupun terlalu dingin Jadi yang sedang-sedang aja Maaf ini videonya ke kompong Yang bagian goreng Langsung saja ke hasil karyanya Di next video Aku bakal kasih tau resep Saus laharnya Dan saus kejunya Jadi stay tune terus Jangan lupa Like, comment, and subscribe Semoga bermanfaat Bagi kalian semua Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa